Kado Natal 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 Anak di dalam rahimnya dia, dia sungguh mengucap syukur dan saya tidak mengira-mengira-mengira dan bagaimana kok bertepatan dengan bulan Desember ini. Saya sungguh luar biasa, saya mengucap syukur, memang itu mujizat yang terindah dalam kehidupan saya. Secara pribadi saya dikaruniai seorang putri, walaupun ini belum keluar dia, tapi saya tetap percaya dia sehat dan puji Tuhan, saya ingin dia juga melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di Kalimantan dan kami tetap percaya Tuhan Yesus memikir cahaya yang terindah dalam kehidupan kita semua. Saya yakin saudara, bapak ibu saudara punya pengalaman yang luar biasa, seperti mungkin saya, mungkin yang lain, tapi malu-malu mungkin block sini, block sini, nah tadi tunjuk saya, tunjuk saya, saya maju. Dan puji Tuhan saya bisa mengucapkan ini. Banyak sebenarnya pengalaman saya di Kalimantan bayangan di sana, sungguh luar biasa, tapi karena nanti kalau saya khutbah, nanti satu jam, lima jam. Jadi saya tidak mau itu ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bapak. Mujizat sungguh ada, dan itu yang dirasakan oleh bapak dan keluarga. Selanjutnya mungkin ada dari kelompok sini yang ingin memberikan kado buat Tuhan, boleh menyanyi, boleh memberikan puisi, oh silahkan Dota, mari, wah luar biasa. Yang pasti tidak akan menyanyi, karena suara saya, saya tidak pake tingkatan. Suaranya sudah teras, ya Pak. Saya tadi, karena tadi teman-teman saya dari LPM kan maju semua, Pak Sandak. Tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan, tidak. Jadi saya ingin, tadi terkait dengan hadiah buat Tuhan ya. Ini sebuah cerita teater, ini ada emas, Berlin, ini juga. Kami pernah ke teater bareng. Kami pernah membawakan sebuah judul special gift. Jadi kami membayangkan, hari Natal itu adalah ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi bukan kita yang dapat kado sebenarnya, tapi Tuhan Yesus. Jadi saya membayangkan seperti itu, tidak tahu. Tapi saya tanya benar atau tidak. Sini ada Pak Pendeta dan juga orang-orang yang sangat pintarkan kitab. Tapi dari segi teman-teman teater, saya mau membawakan sesuatu. Saya tidak tahu ini namanya apa, cuma seorang jenis saya akan mainkan. Oke ya. Waktunya berapa, Pak? Nama saya Legowo Prassojo. Saya orang Indonesia asli. Orang Jawa. Saya seorang fotografer. Sekarang saya tidak membawa mewah. Tapi ketika saya bekerja sebagai seorang fotografer. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Memberikan jepretan-jepretan gambar-gambar yang paling baik. Saya kenal Kristus beberapa tahun yang lalu. Dia sungguh mengubahkan hati saya. Ini hari Natal. Dia berulang tahun. Saya ingin memberikan yang terbaik buat Yesus Kristus. Saya tidak punya uang banyak. Saya tidak punya gedung megah. Saya hanya seorang tukang foto. Di Legowo Prassojo. Saya membayangkan. Ketika bayi Yesus lahir. Saya akan datang ke kandang domba itu. Dan saya akan foto. Saya akan foto sebuah keluarga yang begitu indah. Saya akan sebarkan kepada seluruh dunia. Biar semua orang tahu. Inilah bayi Yesus. Yang telah menyelamatkan dunia. Kan saya cetak beribu-ribu. Kan saya habiskan uang saya. Untuk menyebarkannya. Ke seluruh dunia. Bahkan. Saya akan minta tolong. Lembaga Sabda. Melalui aplikasinya. Supaya dia bisa menyebarkan foto-foto bayi Yesus. Dan semua orang agar tahu. Dialah jurus selamatku. Saya juga membayangkan. Jika saya ada ketika Yesus disalik. Saya akan mengikuti perjalanan. Ketika dia dicambur. Ketika tombak menusuk pinggangnya. Saya tidak kuasa memotretnya. Tapi saya akan memaksakan diri. Setiap momen-momen yang begitu menyakitkan. Kan saya abadikan. Bahkan ketika dia disalik. Dengan menangis. Dia jurus selamat saya. Semua hasil jepretan saya. Hasil foto saya. Akan saya berikan ke banyak orang. Dan akan saya sampaikan. Lihatlah. Jurus selamat kita. Dia harus mati di kain saling. Tubuhnya tercapit-capit. Tangannya dipakut. Biar semua orang lihat. Semua orang tahu. Inilah jurus selamat yang telah mati di kain saling. Itu. Hadiah saya buat dia. Jurus selamat. Saya membayangkan juga. Menjadi seorang sopir beca. Bapak-Ibu tahu sopir beca. Roda 3. Dia duduk di belakang. Dia menggenjot bahasa Jawanya. Dia mengkain. Saya membayangkan. Kalau saya seorang sopir beca. Katakanlah namanya. Yohanes Paiming. Setiap hari. Setiap saat. Dari gilingan. Pasar musuhan. Terminal. Saya kerjakan tiap hari. Sebelum saya terima Yesus. Setiap kali saya dapat uang. Dapat tarian. Saya langsung dengan teman-teman saya. Ayo kemul. 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 Bisa saya kita tahta bareng-bareng. Kita silo bareng-bareng. Bermain judi. Pulang gak membawa uang. Tapi ketika saya kenal Tuhan. Saya tidak lakukan itu lagi. Wah. Luar biasa. Saya pengen. Ini hari ulang tahun Tuhan Yesus. Dulu sebelum saya kenal Tuhan. Dapat uang. Dapat tarian. Langsung main judi. Atau beli minum-minuman dari langit. Bapak-Ibu tahu? Ciu. Mabuk-mabuk. Pulang gak membawa uang. Tapi ketika kena Tuhan. Saya tinggalkan semuanya. Ini hari Natal. Saya tidak berpakaian. Bagus seperti ibu semua. Pakai kalung. Handok. Pakai sepatu yang ada kaos kakinya. Pakai saya besar-besar. Anamang kayu. Tapi saya ingin. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya membayangkan. Kalau saya ada. Hidup di zaman Tuhan Yesus. Sedang menyampaikan kabar baik. Saya mengantar kemanapun Tuhan. Mau menyampaikan kabar baik. Ini betak saya. Saya hiasi. Saya berikan tempat duduk yang paling empuk. Saya kasih tulisan. Inilah penumpang saya yang terbaik. Tiap hari yang saya antarkan. Gusti. Tidak pundi. Oh, ini pasar rusuhan. Saya hantar ke sana. Oh, saya harus dikulau tenggau. Saya menunggu. Karena dia yang luar biasa. Tiap hari saya bersihkan. Becak saya. Saya kumbah. Tak cuci. Tak cet. Wah, tak tulisi. Setiap hari saya semprot dengan minyak wangi. Serot, 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 serot. Tuhan naik langsung. Min. Wangi, menin. Wah. Kagam, gosti. Wah. Untuk orang lain saja, sahabat yang terbaik. Kalau untuk Tuhan. Yang mengubahkan hidup saya. Kan saya persembahkan. Becak saya yang terbaik. Kemanapun. Tuhan Yesus mau berpelayanan. Saya siap Tuhan. Lah. Bayar apa? Besok-besok bayar. Gak apa-apa. Saya, Yohanes Pai Men. Seorang superbeza. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Eh, Pak Yohanes Pai Men. Terima kasih.